Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Kali ini saya akan membagikan sebuah tutorial Cara membeli tiket kereta api Melalui aplikasi Vytrend Melalui HP Android Yaitu kita buka aplikasi Vytrend Terus kita klik menu semua Semua Terus kita pilih kereta api Kita cari, kita gulir ke bawah Nah itu ada menu wisata Yaitu kereta api Nah disini Mau kemana Asal Tujuannya Contoh seperti ini Kita klik yang atas ini Asal kita dari mana Misalnya kita klik Asal kita ini dari Jakarta gitu ya Tulis ini Jakarta Jakarta Nah Gambir saya pilih Disini Gambir ya Saya naiknya dari Gambir Ini naik dari Gambir Terus tujuan Kita klik tujuan ini Ini tujuan ini Kita klik ya Tujuan Disini Tujuan saya Bandung Kiara Condong ya Saya pilih yang ini Yang ini Ya Ya bukan Maksudnya yang ini Yang ini Kiara Condong Nah Kiara Condong Terus ini kalau Kita pulang pergi Kita conteng ini Kalau kita cuma satu kali jalan Ya jangan diconteng ya Terus kita pilih Tanggal perginya Tanggal berapa Diisi ya Terus penumpangnya Satu Dua Tiga Empat Atau berapa orang Bayi Ada enggak Kalau enggak ada Enggak bisa diisi Terus Karena saya Sudah memilih tanggalnya Langsung saja Saya pilih cari kereta Cari kereta Nah disini Bermacam-macam Keliatanya kita pilih Yang mana ya Nah banyak Ini saya pilih Yang ekonomi aja Yang murah Yang paling atas Yang 110 ribu ya Yang ini Nih ini Kita klik itu Nah Argo parah yang Disini Kita disuruh isi data Informasi pemesanan ini ya Karena saya sudah mengisi Disini data saya sudah ada Ini kita klik Ini Kita klik ini ya Nih Nih Disini kita disuruhnya Isi nama lengkap Terus Sesuai KTP ya Terus Nomor ponsel Terus Email kita yang terdaftar ya Maksudnya Yang terdaftar di Petren Email apa Ataupun Enggak terdaftar di Petren Juga bisa Yang penting email yang aktif Terus kita klik simpan Terus Kita Tambahkan menjadi penumpang Ini centang ini Ini ya Tambahkan menjadi penumpang Terus Terus disini dia mintakan Lengkapi data ini ya Kita klik yang ini Nah Disini kita pilih KTP ya Nah Ada KTP Pasuk Paspor Kita selainnya Kita Pakai KTP ya Terus kita disuruh Memasukkan Nomor KTP disini ya Contoh saya Masukkan nomor KTP saya Itu Nomor HP Udah Selesai Pilih detail ya Ini atas Pilih detail Yang ini Disini ada Tuan Berarti laki-laki ya Yang ini Nyonya Berarti perempuan Yang udah tua Nona Nona Yaitu masih Muda lah ya Perempuan masih muda Saya pilih yang paling atas Tuan TN ya Terus di bawah Klik simpan Nah Disini ada Data kita sudah masuk semua Disini kita disuruh Pilih kursi Yang ini Kita klik Pilih kursi Nah Muncul kursinya Ada Bermacam gerbong ya 1, 2, 3 Jadi Yang seperti ini Sudah dibeli orang ini Ini sudah diambil orang Ini sudah diambil orang Nah Yang belum Terisi ini Yang kosong ini 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 Boleh kita klik ini Ini Yang kosong Boleh kita isi ya Atau kita gulir ke kiri Ke kanan juga bisa Kita pilih gerbong yang mana Yang penting Ekonomi Nah itu Jantungnya disini Saya pilih Yang C ya Saya pilih yang ini Yang ini Terus yang ininya Nah ini Ini di atas ini Pertunjuk Yang kosong Tersedia Yang ini terisi Yang hijau Sudah terpilih Sama kita Gitu Saya pilih yang ini Nah Sudah terisi dia Ini Contohnya terisi Warna hijau Ini dia Warna hijau Terus kita klik selanjutnya Selanjutnya Nah Disinilah Resi transaksinya Total semuanya 117.500 Nah kita disini Disuruh masukkan Pin transaksi Disini Ya Berapa pin kita Oke teman-teman Begitulah Caranya Membeli tiket Kereta api Melalui aplikasi Paytrain Yang terinstal Di Di hp android Kita ya Nah nanti Setelah kita masukkan Pin transaksi Otomatis terbayar Maka akan Datang SMS Balasan dari Pihak paytrain ya Ke hp kita Ataupun Dari Transaksi Di Aplikasi paytrain Juga muncul Nanti tiketnya Kode Bookingnya Yang muncul Seperti ini Kita lihat Di pangkal ya Munculnya Disini juga Ada nanti Tersimpannya Bentar ya Cari Gimana Tersimpannya Nah disini Setelah kita Masukkan Menu tiket Pin transaksi Tadi Maka Kode Booking tiket Kita akan muncul Disini ya Kita ngeceknya Disini Disini Kita buka Disini Nah disitu Tiket aktif Dan ruayat Nah disini semua Ini tiket aktif Maksudnya Kita baru membeli tiket Dia muncul disini Nah setelah kita Pak tiketnya Sudah dipakai Maka Disini Ruayatnya Disini ya Nah Oke teman-teman Semoga Tutorial ini Bermanfaat Buat teman-teman semua Yang menggunakan Aplikasi Petren Untuk membeli Tiket Kereta api Selamat Mencoba ya Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih